ingin tercat sekali eh kan anda eh Din kan anda eh begini aduh ini berdebu banget banget teman-teman eh awas kan anda kan anda aduh awas awas yang buntutnya awas ingin tercat sekali eh kan anda eh Din kan anda eh gini aduh ini berdebu banget banget teman-teman eh awas awas kan anda kan anda aduh awas awas yang buntutnya awas kuatnya isu aktivitas pesugihan di lokasi pabrik membuat warga yakin bahwa terjadinya peristiwa tragis yang menelan korban sejumlah karyawan terjadi akibat gangguan dari sosok astral tersebut bahkan tewasnya sang pemilik pabrik juga turut dikaitkan dengan sosok pesugihan yang dinilai marah karena tak ada lagi korban yang bisa ditumbalkan akibat pabrik yang tak lagi aktif dikaitkan aduh dia bilang ada dua pegawai yang dijadikan tumbal pada saat disini pasti tapi bukan via makanan melainkan pada saat ini apa ya ini saya gak tau ini bekas pembuatan apa tapi ada salah satu makhluk yang menelakai si pegawai yang ada disini ini pas ya oh eh kenapa kan anda eh dimana sih tempatnya kamu tau gak ha sebelah sana apaan itu eh disana katanya ya hati-hati Kak Rudy tadi suaranya dari mana ini dia pada saat dia menunjuk ada bunyi-bunyi sesuatu yang dikaya di dilemparkan ya iya iya bener aku juga yang ngedenger oh maksudnya Muhammad kenapa kan anda banyak sekali monyet-monyet kecil-kecil sedang main sedang main di atas-atas atap ini bahkan sana hei itu apa eh kenapa kan anda aduh ada sosok tinggi gede dengan gigi yang sangat tajam sangat tajam tapi tidak ada bulunya lain kan kulit apa tubuh yang biasa sekali iya tubuh yang biasa tingginya melebihi batang poni ini pas ya nah pada saat kita menjelaskan sosok monyet di bawah itu iya dia muncul di bawah tiba-tiba muncul di bawah dia langsung naik ke atas disangka saya iya ini makhluk adalah tuan-tuan yang ini monyet yang kita temui tapi ini bukan dia ini bilang saya dulunya yang suka menyebabkan ketelakaan di bawah di depan bangunan ini di jalanan depan bangunan ini iya nah padahal di awal saya gak menemukan sosok yang yang anggapan saya adalah emang itu ketelakaan manusia ya iya iya tapi kenyataannya sosok ini bilang saya pernah melakukan hal yang membuat ketelakaan depan dan sampai meninggal pada saat itu insyaAllah eh eh apaan itu? awas dia udah mulai udah mulai ini dia oke dia bilang dia pesan sama saya kamu jangan mengusik monyet-monyet yang di bawah itu katanya kenapa emangnya? kenapa? dia bilang nanti kamu akan menjadikan tumbalnya dia kalau kamu sampai mengusik itu monyet-monyet yang di bawah itu baru-baru jadi tumbal iya oke mungkin balik lagi ke sosok ini ya kan anda kenapa dia suka bikin kecelakaan di jalanan depan ini kan anda? iya dia haus haus akan yang bau-bau amis oh berarti memang dia suka dengan adanya darah iya astagfirullah iya oke terus kenapa dia tempatnya ada di bangunan ini kan anda? aduh dia ingin menempati bangunan ini aja pasti karena emang dia sudah apa ya nyaman di bangunan ini dan tidak mau dipindahkan kayak gitu pasti oke tapi di segi lain depan kita itu sosok wanita pasti aduh nah yang kalau yang saya tangkep hawanya dia itu sesungguhnya negatif juga ya Rudy ya hmm 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 pengganggu dia suka ganggu orang di depan rupanya sama seperti yang dia lakukan terhadap saya dia suka melambai-lambai kantangan ke orang dan kemudian dia menjelurkan lidahnya kalau saya pribadi melihatnya ada sosok wanita bergaun putih ya persisnya di depan sini ya pada saat itu saya sedang pulang tengah malam dia berdiri di depan di depan pagar itu mengganggunya dengan menakuti saya dengan menjelurkan tangan terus menjelurkan lidahnya lidahnya panjang sekali iya dia lidahnya itu keluar lama-lama laki menjuntai kebawah kebawah sampai ke jalanan lidahnya oh oke tapi sebelumnya dia ini siapa kah Rudy? dia dari belakang sana di dari pohon pisang kadang dia ada di jendela sebelah sana jendela ini astagfirullah ada di kadang dia turun ke bawah ke jalan raya dan dia disana mengganggu orang-orang pengguna jalan yang ketakutan tapi apa alasan sosok ini untuk mengganggu warga sekitar kah Rudy? sama dia sama seperti si tam besar itu dia mau darah balik lagi ke misi awal misi utama kita apakah kedua sosok ini ada hubungannya dengan pesukihan atau hanya tahu tentang pesukihan yang terjadi di tempat ini? kalau kalau yang saya tangkap ya dengan sempat komunikasi juga bahwa dia mengetahui tapi tidak mau tahu oh tidak ingin ikut campur betul banget dan dia hanya pesan ke kita kamu jangan mengusik monyet-monyet itu kalau sampai mengusik kamu akan dirikan tumbal bagi dia di mana sih? di mana tempatnya? di bawah? yang tadi saya lihat monyet-monyet itu coba aduh pelan-pelan kan anda jadi makin banyak sosok kerahnya iya kecil-kecil kecil-kecil dan banyak sekali pas ya tapi sosok ini beda dengan monyet yang biasa kita temui dengan sosok yang mukanya sama sama hewan itu iya tapi ini monyet yang dengan kuping yang sangat panjang kuku-kuku semua panjang gigi semua panjang bahkan hidungnya itu bisa kita bilang hanya satu lubang di sini itu posisinya ya kera lagi kayak bergelantungan mas di rumah depan sama di pager sini awas kan anda awas ayo 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 ingat saya juga bismillah ya satu sini bawah ada di kan anda aduh diam di situ ya diam kamu jaga situ gudi den sebentar awas perasaan saya gak enak iya kamu tahan situ saya ingin mengetahui soal persugian itu apakah kamu yang menjadikan jenazah yang ditemukan di sini dengan luka yang sangat banyak dengan banyak luka yang meninggal dengan banyak luka yang meninggal dengan banyak luka 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 kayak kuku oh seperti cakaran iya pemiliknya meninggal di kamar mandi dia ada luka cakaran eh kemana kamu eh pasal dia jalan ah dia lompat oh ke atas ini eh eh tunggu tunggu kemana dia kan anda eh kemana kamu eh 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 kemana eh tunggu kenapa kan anda ini kok ada itu ya ada kulit pisang oh iya bener eh kulit pisang loh ini ini ada lagi ada banyak coba bawa sini ya tudy coba saya untuk saya coba cek apa ada hubungan sama banyak luka tadi ya ya kenapa ada kulit pisang di sini ha kalau yang saya tangkep ada suatu tempat yang dimana ini sebagai apa ya tempat yang dianggap dia itu paling kuat dan monyet-monyet ini kebanyakan menempati tempat itu gua sih kayak semacam minta perlindungan iya coba dimana eh dia masuk ke dalam hati 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 kan anda kak Rudy awas 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 apa itu kenapa kan anda eh awas kenapa kan anda kak Rudy eh ada sosok awas 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 si tiba-tiba muncul sosok seperti kerah bentuknya eh sini sini dia menyerang begitu dia datang ada angin kencang sekali eh kan anda eh den kan anda eh sini aduh ini berdegu banget banget tempatnya eh awas kan anda aduh awas awas saya ingin membuntutnya awas pisang pisang ha tim tolong cari pisang tim coba-coba cari di pohon-pohon pisang adakah ini kan anda tidak ada pisang tim tolong matikan lampu dan sekarang pemirsa akan anda sepertinya sedang mencoba menarik sosok itu untuk keluar dan berkomunikasi dengan kita karena jujur sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi secara detail tentang kesubuhan yang terjadi di tempat ini Nyalakan lampunya Nyalakan lampunya tim tolong nyalakan lampu ah salah 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 ya Vaseh apa di lubang ini ada sosok makhluk yang tinggi 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 banget bahkan panjang dengan dia mempunyai buntut giginya sangat tajam kalau mukanya itu muka kayak monyet teman saya masuk ke dalam gede kayak hanuman lah berumah kota tadi saya sempat mengambil buntutnya jadi ke dalam sana untuk ke sini ternyata dia masuk ke dalam lagi nah ini sosoknya ada disini kepalanya seperti apa udah dia juga melihat ini ya oke dia kelihatan dia kelihatan kepala aja saat ini ya di luar lubang ini ini kepalanya besar sekali tuh gini aja kita coba bicara baik-baik aja ya jangan ada yang perkelahian iya 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 coba bantu saya Udi dia tinggi sekali dia lebih tinggi daripada bangunan bangunan ini betul dia tadi bicara seperti ini pada saya kalau mau tahu cari sendiri cari cari sumur lalu mampukah kami mengungkap sepenuhnya cerita mitos serta kisah mistis yang beredar di masyarakat sekitar emang disini ada sumur sumur kayaknya ada deh Allah maksudnya tapi disana ini yang dimaksud oh ini yang dimaksud iya oh ya saya perlu ayo ya saya perlu ayo ya saya perlu ayo hadir hadir besar sekali kepala ada kepala muncul ayo bawa ke atas gede kepala ular gua tarik gua tarik sakasitas sekali ya Allah masuk awas 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 salam alaikum di depan di depan kita di depan kita ini ada sesosok ular hitam dan ada sisik ke seperti hijau toska diantara sisik-sisik hitam dia yang paling kuat disini paling kuat terus apa hubungannya dia dengan pesugihan Kak Rudy seorang manusia yang ingin kaya raya dia datang menemui ular ini dan akhirnya membuat perjanjian perjanjian ah hati hati Kak Rudy eh eh tolong tolong kan anda awas hati 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 naik 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 dia dan keluarganya harus memberikan sesuatu kepada ular ini tumbal manusia setiap beberapa waktu sekali dan tumbal itu memang betul-betul harus diserahkan tepat waktu atau dia dan keluarganya menjadi tumbal selanjutnya jadi pada saat itu si pemilik tempat ini sudah dia bisa menyediakan tumbal lagi dan dia yang menjadikan oh akhirnya si pemiliklah yang menjadi tumbal sendiri atas pesugihan yang dia lakukan betul banget oke terus sosok kera yang tadi kita temui itu siapa? bawahannya dia atau? ya sosok monyet monyet itu adalah bawahannya nih makhluk siluman ini pas ya terus kalau memang pesugiannya sudah tidak dilakukan kenapa masih ada sosoknya di tempat ini? jadi sebenarnya perjanjian itu adalah dukun sama si pelaku nah ini adalah yang diminta dukun itu untuk tetap di sini pas ya beserta monyet-monyet yang tadi kita temui itu betul ayo sini Rudy ayo balik kamu sini mas ya hati Kak Rudy aduh kayaknya kita lanjut ngobrolnya di depan atau di tempat yang lebih aman aman aja ya oke siap aku takut kenapa-napa aja iya ayo siap aku sudah mendapatkan jawabannya dari penelusuran malam hari ini bahwasannya memang benar ya pernah terjadi pesugihan di tempat ini yang bahkan mengakibatkan 3 tumbal beserta 1 sang orang yang melakukan pesugihan tersebut ya akhirnya dia meninggal dikarenakan tumbal yang tidak dia sediakan serta memang mungkin itu konsekuensi yang sudah dihadapi oleh dia ya untuk sosok lainnya pun ternyata memang benar adanya ada sosok yang suka membuat ditelakan di tempat ini serta banyak sosok lainnya yang suka mengganggu di tempat ini mungkin selanjutnya Kak Rudy kan anda apakah kalian memiliki tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? yang tadi kita menemukan sosok tuannya monyet itu ya iya oke kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita sekarang ya siap yuk oke kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? nama saya Lina Kak oke Kak Lina tugasnya malam hari ini adalah untuk mengeksplore serta menceritakan apa yang Kak Lina rasakan serta lihat ya iya sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Lina untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan boleh buntah tangannya Kak ya tangan sebelah sini itu ada lilin untuk satu-satunya penerangan Kak Lina pada saat mengeksplore ruangan ini sekali lagi saya mau tanya sama Kak Lina apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? yakin baik tim matikan lampunya oke eh Kak Rudy Kananda sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya 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 tiba-tiba dingin ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah apa itu ya Allah Astagfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladz Astagfirullahaladzim Ada yang nagis lagi astagfirullah Astagfirullahaladzim Tolong 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 Ya Kalina Kalina boleh berdiri Tenangin dulu Oke Kalina sebelumnya saya ingin memberikan appreciation yang sangat besar buat Kalina Karena udah mau ikut uji berani Cuma tadi ada gangguan apa aja yang Kalina rasain selama uji berani Saya ke Kesini ke depan Terus merasakan dingin panas dingin Terus disini nih di ruangan ini ada yang berjubah putih Berdiri terus nangis Nangis kenceng banget nangisnya Akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan layu uji berani ya Oke sekali lagi Kalina saya dan tim ingin memberikan appreciation yang sangat besar Buat Kalina Kalau udah mau ikut uji berani Oke kita tenangin sambil jalan ya Kananda Pak Rudy Oke Kalina Oke Kak Rudy Kananda Sudah cukup penelusuran malam hari ini Karena lagi-lagi kita sudah mendapatkan jawaban di tempat ini Biasanya memang benar adanya Pesugihan itu terjadi di tempat ini ya Yang dilakukan oleh sang pemilik dan menumbalkan tiga orang Bahkan sampai sang pemiliknya pun ikut menjadi tumbal dikarenakan tidak ada lagi tumbal atau korban yang akan dia tumbal ya Untuk sosok-sosoknya pun ada di tempat ini yang memang mengganggu Dan untuk sosok-sosoknya pun ternyata memang ada di tempat ini yang mengganggu Oke pemirsa Ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos Serta bikin kamu deg-degan hanya di Jiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!